Kitab Masmur, Pasal 22 Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau tidak mau menolong aku ataupun mendengar rintihanku? Siang malam aku meratap dan berseru, memohon pertolonganmu, tetapi tidak ada jawaban, karena engkau kudus. Puji-pujian nenekmu yang kami mengelilingi tahtamu. Mereka mempercayakan diri kepadamu, dan engkau meluputkan mereka. Engkau mendengar seruan mereka meminta pertolonganmu, dan engkau menyelamatkan mereka. Tidak pernah mereka kecewa apabila mereka mencari pertolonganmu. Tetapi aku ini cacing, bukan manusia. Aku dihina dan dibenci oleh bangsaku sendiri dan oleh sekalian umat manusia. Setiap orang yang melihat aku, mengejek dan memperolokkan aku, serta menggelengkan kepala. Inikah orang yang telah mempercayakan dirinya kepada Allah? Ejek mereka. Inikah orang yang mengaku bahwa Allah berkenan akan dia? Kami baru akan percaya kalau kami melihat Allah menyelamatkan dia. Tuhan, alangkah banyaknya pertolonganmu kepada aku selama ini. Engkau mengeluarkan aku dengan selamat dari kandungan ibuku, dan memelihara aku sepanjang masa kanak-kanakku. Aku menggantungkan diri sepenuhnya kepadamu sejak aku dilahirkan. Engkau selalu menjadi Allahku. Janganlah aku ditinggalkan karena kesusahan telah dekat dan tidak ada yang lain yang dapat menolong. Aku dikelilingi musuh-musuh yang garang dan kuat bagaikan banteng-banteng dari basan. Dengan mulut menganga, mereka menerjang aku bagaikan singa yang mengaum menyerang mangsanya. Tenaga aku telah habis bagaikan air yang tertumpah dan tulang-tulangku serasa lepas dari sendi-sendinya. Hatiku meleleh bagaikan lilin. Kekuatanku telah kering bagaikan tanah liat kena terik matahari. Lidahku seakan-akan melekat pada langit-langit mulutku karena engkau telah membaringkan aku dalam debu maut. Musuh-musuhku mengerumuni aku bagaikan sekumpulan anjing. Gerombolan orang jahat ini telah menusuk tangan dan kakiku. Setiap tulang dalam tubuhku dapat kuhitung. Lihatlah bagaimana orang-orang jahat ini menonton aku dengan pandangan mengejek. Mereka membagi-bagi pakaian ku dengan membuang undi. Ya Tuhan, janganlah engkau tetap jauh. Ya Tuhan, kekuatanku. Datanglah menolong aku dengan segera. Lepaskan aku dari ancaman maut. Peliharalah nyawaku terhadap semua orang jahat ini. Selamatkan aku dari mulut singa-singa dan dari tanduk banteng-banteng ini. Ya, Allah akan menjawab aku dan meluputkan aku. Engkau akan kupuji di hadapan saudara-saudaraku. Aku akan berdiri di hadapan jemaat dan memberi kesaksian tentang perbuatan-perbuatanmu yang menakjubkan. Aku akan berkata, Pujilah Tuhan, hai kamu semua yang takut akan dia. Kamu harus takut dan hormat akan namanya. Biarlah seluruh Israel menyanyikan puji-pujian bagi dia. Karena ia tidak memandang hina seruan keputusasaanku. Ia tidak membuang muka ketika aku berseru kepadanya. Ia mendengar dan ia datang kepadaku. Ya, aku akan berdiri dan memuji engkau di hadapan semua orang. Aku akan membayar nazarku di tengah-tengah semua orang yang menghormati namamu. Yang miskin akan makan dan dikenyangkan. Semua yang mencari Tuhan akan menemukannya dan memuji namanya. Hati mereka akan dipenuhi sukacita untuk selama-lamanya. Seluruh bumi akan menyaksikannya dan mereka akan kembali kepada Tuhan. Orang-orang dari setiap bangsa akan menyembah dia. Karena Tuhan adalah Raja. Dan ia memerintah bangsa-bangsa. Baik yang angkuh maupun yang rendah hati. Semua orang yang sesungguhnya bersifat fana. Akan menyembah dia. Anak-anak kita juga akan melayani dia. Karena mereka akan mendengar dari kita mengenai keajaiban-keajaiban Tuhan. Angkatan-angkatan yang belum lahir akan mendengar mengenai segala mujizat yang dilakukannya bagi kita.